Intro Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Googre membuat Oracle tak segan-segan menuntung perusahaan tersebut sebesar Rp120 triliun. Apa sebenarnya dosa Googre? Raksasa pencarian internet itu terancam membayar miliaran dollars kepada Oracle karena diketahui menggunakan program Java milik perusahaan yang didirikan oleh Larry Ellison tersebut. Berdasarkan keterangan dari US Court of Appeals for the Federal Circuit, Googre memanfaatkan program Java itu untuk keperluan sistem operasi Android di dalam perangkat mobile. Anak perusahaan alfabet ini dianggap terlalu jauh dalam menggunakan short tube Java untuk mengembangkan Android sehingga melanggar hak cipta milik Oracle, sebagaimana disebutkan oleh pihak pengadilan tersebut. Menariknya, pelanggaran hak cipta tersebut sejatinya sudah mulai tercium 8 tahun lalu. Kasus yang diketahui pertama kali tercatat pada 2010 ini sekarang diserahkan kepada pengadilan negeri California untuk menentukan berapa besaran uang yang harus dibayarkan oleh pihak Googre. Dalam hal ini, Oracle sudah mengajukan tuntutan sebesar 8,8 miliar dolar Amerika, Rp120,9 triliun, dengan adanya kemungkinan angka tersebut tumbuh semakin besar. Angka tersebut dipertimbangkan berdasarkan royalti yang dianggap Oracle berhak diterima oleh mereka, mengingat sistem operasi Android telah dijalankan oleh smartphone-nya di seluruh dunia dalam jumlah yang sangat besar. Penasihat umum Mark Oracle, Joryang Daly, mengatakan bahwa kasus ini merupakan bentuk dari perlindungan para kreator konten sekaligus pelanggan. Ujaran US Court of Appeals for the Federal Circuit sudah sesuai sekaligus menjunjung tinggi asal fundamental mengenai hukum hak cipta, sekaligus menjelaskan bahwa Googre melanggar hukum tersebut. Keputusan ini mampu melindungi kreator dan pelanggan dari pelanggaran hak mereka, ujarnya, seperti detik inet kutip dari Bloober, Kamis, 29 Maret 2018. Di lain pihak, Googre mengaku kecewa terkait dengan tuntutan yang diterimanya tersebut. Kekecewaannya pun membuatnya untuk menyiapkan langkah selanjutnya dalam kasus ini ke depannya, yang kemungkinan akan mengajukan banding kepada tiga hakim panel untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Maka kami kecewa pengadilan justru memutar balikan temuan dewan juri bahwa program Java tersebut bersifat terbuka dan gratis bagi semua orang. Regulasi seperti ini akan membuat aplikasi dan layanan online akan semakin mahal bagi user, ujar juru bicara Googre, pake keundihan.